Ikan salam makan durian, ada yang nonton Liga Inggris semalam atau ketiduran, eh ketiduran maksudnya. Nih ada informasi lengkapnya untuk pemirsa Instastory. Pada laga penuh drama yang digelati Stambo Bridge, Deritz menang 0-2 atas The Blues pemirsa. Pada laga baru dimulai, kedua tim bermain rapi dan main sangat berhati-hati membongkar pertahanan satu sama lain. Menyedari kebuntuan terjadi, Liverpool mencoba tampil lebih agresif dibandingkan tim tuan rumah. Sehingga pertahanan Chelsea pun menjadi bulan-bulanan anak asu Jurgen Klopp. Serangan demi serangan, yang dilancarkan Sadio Mane, membuat Chris Tenson harus di kartu merah karena menjatuhkan Mane. Babak pertama pun berakhir dengan skor kacamata. Masuk di babak kedua, Chelsea harus bermain dengan 10 orang pemain. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, pada menit ke-50 Sadio Mane menerima umpan cantik yang dikirimkan Roberto Firmino. Tunduran pemain Senegal ini pun bersarang di gawang Kepa Arrizabalaga. Gol, 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 gol. Liverpool unggul 0-1. 2. 2.